Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di Bola TV, bolanya anak Medan. Oke kali ini kita akan membahas kembali tentang tim kebanggaan kota Medan yaitu PSMS Medan, tim berjuluk Ayam Kinantan, begini beritanya. Jadwal turnamen PSSI untuk klub Liga 2 dan Liga 3, Persipura dan PSMS bisa berpartisipasi. Kabar baik diutarakan PSSI untuk para klub-klub Liga 2 dan Liga 3 Indonesia. PSSI dikabarkan akan menggelar turnamen untuk klub Liga 2 dan Liga 3 pada Juni tahun 2023, tentu para tim-tim seperti PSMS Medan dan Persipura Jayapura dapat turut serta dalam turnamen ini. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, selesai sarasehan dengan Asproff PSSI di Hotel Meridian, Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 19 Maret tahun 2023. Turnamen ini bisa menjadi solusi untuk para pihak yang berada di klub Liga 2 dan Liga 3. Sebagai mana diketahui, kompetisi Liga 2 tahun 2022 sampai tahun 2023 hingga Liga 3 tahun 2022 sampai tahun 2023 sudah resmi tidak dilanjutkan. Erik Thohir menuturkan, turnamen yang melibatkan tim Liga 2 dan Liga 3 akan berlangsung hingga September atau Oktober. Dengan demikian, turnamen tersebut bisa menjadi pemanasan bagi tim-tim Liga 2 maupun Liga 3. Untuk pelaksanaan Liga 2 musim baru sendiri dijadwalkan berlangsung pada November tahun 2023 hingga Juni tahun 2024. Kami akan melakukan turnamen Liga 2 dan Liga 3, di bulan Juni sampai September atau Oktober ketika Liga 1 mulai, ucap Erik Thohir. Artinya isu pemain menganggur, wasit, pelatih kami sudah lakukan terobosan adanya turnamen. Ini akan kami jalankan, sambung pria kelahiran Jakarta tersebut. Erik Thohir menyebut bahwa pada pertengahan 2023 akan tersaji agenda yang sangat padat. Terlebih lagi, terdapat pelaksanaan Piala Dunia U22 2023 di Indonesia. Berdasarkan rencana, Piala Dunia U22 2023 berlangsung pada tanggal 20 Mei sampai tanggal 11 Juni tahun 2023. Ini akan kami jalankan, sambung pria kelahiran Jakarta tersebut. Nantinya, gelaran Piala Dunia U22 2023 akan memakai 6 stadion. Venue yang dimaksud Stadion Utama Gelora Bung Karno, DKI Jakarta, Stadion Jakabaring, Palembang, Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Stadion Manahan, Solo, Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, dan Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali. Ini benar-benar habis Piala Dunia U20 2023, langsung kami ada kompetisi Liga 1, tutur Erik Thohir. Dan turnamen Liga 2 dan 3, lalu ada kompetisi November atau Oktober, tutupnya. Nasib Sinta Eeyong apabila kontraknya bersama Timnas Indonesia habis masih belum jelas. Bahkan beredar kabar bahwa kontrak Sinta Eeyong bersama Timnas Indonesia tak akan diperpanjang. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir menjawab soal kabar Sinta Eeyong akan digantikan. Sinta Eeyong sendiri ditunjuk sebagai pelatih sejak tanggal 28 Desember tahun 2019. Juru taktik asal Korea Selatan itu menggantikan Simon Mecmenemi yang dipecat. Sayangnya sejak kedatangannya, Sinta Eeyong belum satupun mempersembahkan gelar bagi Timnas Indonesia baik di kelompok umur apapun. Kendati begitu, Erik Thohir menepis kabar jika ia akan menggantikan eks pelatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu. Ia mengaku tetap mendukung dan belum berkeinginan mendepak Sinta Eeyong dari kursi pelatih Timnas. Semua statement bahwa Sinta Eeyong akan diganti itu salah besar. Saya bertemu dengan Sinta Eeyong sebelum berangkat untuk lihat program dan beliau minta dukungan. Kemarin juga saya ditanya apakah mau ganti Sinta Eeyong, coba lihat beritanya. Kabar pemecatan Sinta Eeyong juga sempat digembor-gemborkan oleh media asal Vietnam. Erik Thohir menyayangkan media Indonesia ikut terprovokasi hingga ikut memberitakan kabar pemecatan Sinta Eeyong. Itu media-media dari negara Vietnam. Kenapa media di Indonesia ikut nulis? Artinya itu saywar untuk menjatuhkan mental kita. Oke, itulah tadi berita singkat tentang tim kebanggaan kota Medan, yaitu PSMS Medan, tim berjuluk Ayam Kinantan. Ayo sama-sama kita doakan agar PSMS Medan dapat mengarungi Liga 2 dengan sempurna, dan dapat promosi kembali ke Liga 1 musim depan. Amin, amin, ya robbal alamin, ribat sude, horas, terus dukung channel Bola TV, agar lebih berkembang lagi, jangan lupa, subscribe, like, and share, serta berikan komentarnya. Terima kasih, salam sehat semuanya, amin.